Penyelundupan 5,5 kg sabu digagalkan petugas bea dan cukai Bandara Hang Nadiem Batam. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan sabu di dalam rice cooker. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI dari Malaysia, ditangkap di Bandara Hang Nadiem Batam atas dugaan penyelundupan narkotika sabu. Petugas bea dan cukai Batam mendapati 5,5 kg sabu disembunyikan dalam sebuah rice cooker alat penanak nasi. Pelaku Eko Susanto ditangkap saat hendak terbang menuju Surabaya. Saat melakukan pemindahan lewat sinar X, petugas mendapati barang mencurigakan dalam rice cooker bawaan pelaku. Mencurigai seseorang dengan bawa barang-barang bawaan yang begitu banyak dan ketika dilakukan pencetaran X-ray di Bandara Hang Nadiem, mencurigai adanya pencetaran yang tidak wajar di dalam rice cooker yang berukuran cukup besar. Setelah digeledah, ditemukan 5 bungkusan narkotika sabu dalam rice cooker. Pelaku mengaku berencana menuju Jember melalui Bandara Juanda, Surabaya. Namun pelaku membantah sebagai penyelundup narkotika. Pelaku bersih keras, rice cooker beserta sabu di dalamnya, titipan temannya sesama TKI bernama Hadi. Berapa kau diupah? Itu duitmu banyak kali? Ada itu uang saya dari Malaysia, Kak. Kau kerja di Malaysia? Iya. TKI? TKI. Siapa yang ngasih itu, Magicom? Itu di Malaysia. Dari sini, Water Cendana. Hah? Water Cendana. Mau dibawa ke mana? Di Surabaya. Berapa kau dikasih untuk bawa itu? Ada dikasih, cuma titipan teman. Apa yang dia bilang sama kamu? Nanti sampai Surabaya, kau nasih teksi aja. Pelaku beralasan Hadi teman sekampungnya, menitipkan rice cooker itu karena tidak memiliki uang untuk membayar bagasi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, N News, melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau